Halo guys selamat datang di channel youtube gue panca putra dan di video kali ini seperti yang bisa kalian lihat gue bakalan bermain game moonlight sculptor dark gamer guys dan ya disini gue bakalan bermain di server asia dan itu baru ada 2 server ya oke gue kayaknya bakalan main di server terbarunya yaitu server 2 nah sekarang kita udah masuk ke dalam menu pembuatan karakternya dan disini ada 5 jenis job yang bisa kalian cobain yang pertama disini ada warrior yang kedua itu ada mage oh ya kalian juga bisa lihat ya sendiri startnya di sebelah kanan lanjutnya itu ada archer yang keempat ini paladin paladin ini kayaknya tanker ya terus ada sculptor oh ini apa ini oh ini kayaknya sejenis assassin juga ya alright kita bakalan bermain mungkin gue bakalan pake archer ya udah disini kalian bisa milih gendernya juga bisa laki-laki atau cewek dan ya gue bakalan bermain archer dengan gendernya itu cowok dan sekarang kita disuruh ngedit karakter kita sendiri gue bakalan pilih dulu oh ini wajahnya ya nah ini aja kali ya wow jangan terlalu terang cok oke mungkin ini aja terus apa nih oh bola matanya coy mungkin gue bakalan pilih merah dan rambut nah rambutnya mungkin bentar banyak yang bagus nih nah ini aja kali ya rambutnya itu juga merah oke mungkin gini aja dan ya gue bakalan bikin sama karakternya dulu alright dan sekarang seperti yang bisa kalian lihat kita udah masuk ke dalam gamenya dan ya untuk perspektif kameranya sendiri itu cuma 2D ya dan gak bisa diapa-apain dan ya seperti biasa untuk dialog-dialognya gue bakalan ngeskip oh ya buat kalian yang mau download ini game kalian bisa lihat ntar di link description kalau kalian yang main di pc itu harus download yang di website ya soalnya gak bisa ya pake yang di hp atau pake emulatornya oh dan disini ternyata udah auto ya buat battlenya sendiri wow berarti mah ini game enjoy ya udah full auto disini kalian bisa lihat juga ada cet-cetan wardnya dan itu rambut orang Indonesia kayaknya ya tuh orang Indonesia jadi buat kalian yang baru main atau player baru kayak gue bisa nanya-nanya ke orang-orang yang udah lama ya dan gue juga gak tau ini ini server 2 udah berapa hari up gue rasa sih udah rada lama ya kita lihat ini apa nih kita lihat ini apa nih wow gue dapat berbagai macam reward nih wow pre-registration reward berarti gue kemarin sempat ikut pre-registration ya oke gue claim semuanya yang server sejauh ini udah ini game lumayan bagus lah ya tapi emang dari segi grafis emang rada kurang oke quiz kita udah complete lagi gue bakalan lihat dulu apa yang gue dapetin kalian bisa dapetin apa nih anjay ada animasinya yang begini cok keren juga oke kita lihat apa yang gue bakalan dapetin keren 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 animasinya animasinya nah gue dapet yang biru doang cok ini apa can obtain avagabone weapon shape wah belum tau gue nih ini coba gue pake deh oke gue dapet potion gue gak tau nih kegunaan potion-potionnya oke gue ekip dulu kita dapet gold juga wah banyak nih oke let's go kita lanjutkan lagi quest kita wah ini orang online ya midori tuh dan ini ya bentukan mapnya kalian bisa lihat nih dan ya gue baru naik level 3 lama juga ya naik levelnya berarti bisa jadi ini harus grinding kalian cok buat bisa cepet naikin levelnya ya oh dan gue dapet equip baru tuh wujudnya berubah ya banyak kali fitur-fiturnya cok itu menu-menu yang ada di ini game collection book ini ini harus dapetin yang sesuai ini kah atau ini rewardnya ya oh bisa jadi ini progress yang disuruh ya cuy ya terus ini oh ini bossnya kayaknya ya untuk boss-bossing kan terus ini oh ini yang tadi coba di kita terus channelnya disini sampai channel 6 ya oke quest gue ternyata udah kelar jadi buat kalian yang lagi sibuk atau banyak kerjaan bisa main ini game sih recommended banget karena ini game kalian tinggal mencet quest udah terus auto terus kalau quest-quest atau semuanya udah kelar jadi kalian tinggal grinding-grinding ya kan afk-fk apa nih codex oh ini monster-monsternya ya kita bisa lihat nih gue baru naik level 4 setelah banyak quest yang kita kerjain ya kan jadi ya disini ada skill tadi ya kalian bisa lihat nih berbagai macam skill yang bisa kalian gunain tuh tapi harus dapetin ini kayaknya untuk dapetin skill atau oh ini naikin incense-nya coy gue kirain untuk naikin level skill-nya oke lah kalau gitu oh ternyata ada pasif skill-nya juga ya tuh kalian bisa lihat nih pasif-pasif skill-nya itu juga banyak kalau gue liat-liat ini game konsepnya mirip kayak Ragnarok Olen Norigen ya kayak mirip ROO tapi ini versi lebih ke gaya perangnya co kalau yang ROO kan kayak game santai gitu ya kan untuk map-mapnya itu banyak colorful kalau ini kan kayak medan perang banget co oke kita disuruh eat food untuk shop-nya oke kita lihat dulu kita bisa makan ini oke udah kelar quest-nya udah makin bagus aja nih bentukan karakter gue co dan disini kalian bisa nge-upgrade start oke gue bakalan nge-upgrade yang mana ya mungkin yang ini kok beda sendiri warnanya mungkin yang dex-nya aja oh naikin attack ya oh iya dan kalian bisa lihat nih power gue baru 3900 nah ini player online nih revilika oke kita lihat dulu skill book nah ini skill book ada nih oh dan kita dapetin skill baru mari kita lihat skill baru kita udah langsung auto kepake ya untuk efek-efek skillnya itu bagus banget menurut gue dan untuk menu-menunya sendiri untung dibikin shortcut begini aja ya karena kalau dijajarin di layar menurut gue itu ganggu banget jadi lebih baik bikin begini wah kodex gue makin banyak nih dan monsternya juga bisa ngedrop kartu ya oh dan itu mungkin untuk nge-upgrade power kita atau di encense ke equipment kita ya mirip ROO banget ya kita disuruh mau masuk ke dungeon kita melawan boss disini ya easy lah ya oke udah kelar turn gue naik level 6 gue mau liatin liatin fiturnya ke kalian nih wah gue dapet equipment baru nih achievement tuh kalian bisa nilasain quest quest-questan yang ada disini dan bisa dapetin rewardnya ya berbagai macam berbagai macam quest yang bisa kalian selesaiin ya apa lagi nih PK record oh ini untuk orang yang berantem-berantem ya oh iya gue lupa nih kita lihat dulu settingan untuk grafiknya itu gue di-hike ya rata-hike mari kita coba bikin ultra yang menurut gue gak terlalu ada perubahan signifikan ya dan untungnya PC gue masih kuat juga oke kita nge-unlock monster card nih nah ini dia nih buat pakein kartu-kartu monster yang kita dapetin oke kita lihat dulu monster card gue kita juga buka fitur baru nih modifikasi equipment oke oke mungkin gue ini pengaruh gak ya kalau gue ganti senjata ntar ya yaudahlah ntar aja gue enchantsnya fitur baru lagi nih exsense wah kalian bisa jual beli disini nih tuh kalian bisa lihat nih harga-harganya tapi ya kalian harus top up buat belanja-belanja dan disini ada day di check-in kita claim-claimin dulu semuanya season event terus apa nih terus apa nih terlihat ngapain nih wow ada setiap buka-buka beginian ada cutscene-nya ya bagus juga sih oh dan kita dapetin bow baru apa ini oh ternyata ini apa ya kayak custom gitu tuh kalian bisa lihat oh ya anjir banyak juga ya customnya buat senjata dan disini nah kalian bisa lihat nih tempat belanja-belanja juga ya buat kalian yang mau belanja-belanja bisa banget disini ya kan sultan-sultan kalau gue mah bukan spender anjir tuh terus ada summon juga ntar ini tempat top up butterfly-nya nih krw oke quest kita udah complete disini so ya mungkin sampai sini dulu ya buat keseruan gue bermain game moonlight scriptor dark gamer buat kalian yang suka dengan gue bermain ini game atau mau kelanjutan part 2-nya jangan lupa klik like and comment dan juga jangan lupa subscribe agar setiap gue upload video kalian bisa tahu atau dapetin notifnya and see you on the next video bye-bye guys